Ada bapak-bapak lah udah pada benda-benda darah Banyak Banyak korbanya Warga situnya gak tau Tunggu cow ngebawibutannya ya kan Untuk Bang Peot Bang Peot selain lo ribut di Legok ya Di Legok itu ada gak lo Pernah gak lo ribut Di daerah lain atau Dimana kita Jakarta Parung Bogor Berarti semesta Kompak Kompak berarti ya Kompak berarti ya Berarti dimana ada ojan Disitu ada peot Dan juga bingung nih Selanjutnya Ada kejadian kenny Lu setelah ada ojan Pasti ada peot Dan disitu ada peot Ada ojan Ada ojan Dan ojan Dan ojan Dan ojan Dan ojan Oke pokoknya Kentel lah ya Lo berikut selalu berdua Bang Ojan Ia ikut ikut dia mulu pokoknya bareng Ikut dia mulu Ia bareng Oh sedikit sih Biar dikit Penyakit Mantep tuh Ini Bang Peot Gue mau nanya Bang Nama lu nih Bang Peot Ini kan sempet Sempet booming Atau Viral lah Sampai itu Tangsel itu Baru satu-satunya mungkin Iya Mungkin Sempet Apa berita Apa sih Berita Berita Tanggerang Iya Berita Sampai masuk Berita lah TV lah Itu Gimana Bang Ceritanya Bang Yang baca polisi Ya Itu Awalnya Gue membuca Memantikin Kelangan tangga Itu Kelangan tangga Kelangan tahun Nah dia Janjian katanya Ada di Air Mancur Air Mancur Dimana Jarin tuh Golop Golop BSD ya BSD Itu Semesta Yang saya Semita nih Jangan bareng kan Oh iya Jangan bareng Kesitu Ke Golop Situ Air Mancur Ternyata Kagak ada Doi Disitu Kagak ada Tung Terus dia Ngecit lagi Gat ya Ada di Raubuntu Kalian pulang Lewat Raubuntu Di Raubuntu Juga Kagak ada Raubuntu Kagak ada Kagak ada Juga Yaudah Ada balik Ya kan Lewat Muncul Itu Nah Bocah Sebagian Ada yang Bemen Di Bember Tonton Depan Disitu Diberhentiin Polisi Diberhentiin Tapi dia Berhentinya Ya begitulah Mobil belum berhenti Temen gue Ditarik Satu Langsung Ditampol Amp Dia Tampol Ya Gue Amp 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 Polisinya Ya Gue Ibarat Katanya Masih Ikutin Ego Kan Gue Gak Terima Gue Tampol Bali Gitu Dia Jatuh Dia Baru Warga Sama Ya itulah Tonton Ojek Bantu 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 Gue dikejar Sisa sedikit Sisa sedikit Terus gue dikepung Sisa satu Doi Ketinggalan Tinggalan Gue lari dulu Ngejar yang BoBR Gue ngejar BoBR Gue balik Udah BoBR Gue balikin lagi Situ Demingan ninggalin Dia Gue balikin lagi Situ Mau nyamitin Dia Yaudah Disitu Gue Itu-ituin Ada yang Ngalan-nalan Jalan buat Yang nangkep Dia Nih Kan Dia Udah Tiduran lah Udah jatuh Dia udah Digulung Warga Bang Ojon Ini Ada Ada Korban Disitu Gue Mau nolongin Dia Makanya Gue balik Ngejar Bocah Yang Bawa BR Kan Gue Ambil BR Baru Ngebalikin Lagi Situ Berempat Gue Ngebalikin Berempat Dia Udah Jatuh Udah 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 Digulung Warga Itu udah Ketutup Warga Kan Pas Udah Bawa BR Kata Warga Buka Jalan Dia Bawa Senjata Tajem Siapanya Gue Memboca Bertiga Buka Jalan Dia udah Digulung Dia udah Digulung Warga Abis Dia Ngonjokin 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 Ojan Ada Bawa 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 Sakti Sumpah Ada Dia Yang lain Dia Buna Kabur Dia dudukin Ojan Sendiri Terus Jadi kan Gue bertiga Yang satu Nolongin Narik Tangan Dia Gue berdua Nyabetin Tubuh Bawa Bapak Tapi Nggak Kenapa Sumpah Nggak Kenapa Itu Bawa Bapak Sakti Banget Bacokin Iya Pertama Bukan Udah Cabut Jadi Yang Batunya Ini Gak Tukang Ojek Gak Tau Apa Warga Kali Bukus Apal Dia Pake Waju Putih Sini Merah Dia dudukin Warga Nonjokin Ojan Udah Fokus Gue nyabetin Dia Menjokin Ojan Celurit Tapi Dia Nggak Terasa Kali Ngelametin Dia Biar Bisa Cabut Biar Bisa Cabut Nah Dia Malah Minta Beren Di Tangan Gua Setelulah Gue Kesel Niat Gue Udah Bangunin Dia Biar Bisa Cabut Bareng Dia Sengke Ya Udah Gue Kasih Beren Tuh Nah Ternyata Pas Mau Dilahirin Abad Dia Abri 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 Cabut Terus Kan Dia Ketinggalan Di Satu Di Gang Gang Kecil Gak Gak Masuk Gang Kecil Gak 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 Cabut Situ Dia Malah Diem Aja Nanteng Abri Nya Kan Itu Gak Jadian Dimana Di Muncul Situ Muncul Di Sekolahan Ada SMA Itu Jadiannya Gak Cabut Dan Ngebalikin Lagi Cuman Salah Salah Lawan Sombong Amat Salah Lawan Yaudah Ditangkep Ditangkep Terus Dibawa Dimana Pokoknya Gue Laganya Kebetis Yang Ketangkep Itu Ojan Ojan Pertama Yang Tangkep Yang Pertama Makan Nyebar Itu Jadi Pertama Awalnya Bang Ojan Mungkin Bang Ojan Gak Kuat Gimana Jadi Dimop Akhirnya Banyak Tuh Pokoknya Selanjutnya Lalu Cuma Ojan Selanjutnya Dia Emang Susah Dibilangnya Hasla Ya Waktunya Hasla Ya Udah Gue cabut Kan Mikir Gue Udah Gue udah Udah Ngebangunin Udah Nggak ninggalin Dia ikut lari Mikir Gue Dia Mendek Di Jalan Di pinggir Jalan Terus Tas Yang Di Di Bawah Itu Jadi Buat Buktinya Jadi Gue cabut Tuh Arah Akadah Gue Larik Terus Nembus Nembus Ke BTB Serpong Situ Stasiun Gue disitu Cabut Ternyata Denger Dia Ketangkep Dia Ketangkep Ya Gue Ketangkep Dia Jemput Gue Ketangkep Dia Tapi Bukan Menampol Menampol Pertama Gue Kali BR Tapi Masih Dalam Tas Masih Dalam Tas Itu Fokus Ya Lalu Dia Sudah Cabut Dipintah Dia BR Pas Sudah Bangun Pas Mau Dibantai Dia Surat Terbaikin Terbaikin Dia Itu Lu Bacok Bang Bacok Pertama Kan Beris Sebelum Mali Dua Dulu Jadi Gue Joy Mem Beranya Joy Dulu Bener Bener Boca Ternyata Gancet Nah Udah Jelaskan Jadi Itu Lu Bacok Polisi Itu Jadi CR Tebali Mungkin Kebal Kali Ya Itu Banyak Juga Bacok Polisi Banyak Ada Di Posisi Posisi Udah Di Tengah Tengah Di Pencabut Kalang Warga Jadi Warga Terus Kalang Warga Terus Kalang Warga Tuh Gabisa Cabut Dia Udah Diam Disitu Dia Di Tengah Tengah Cuman Ya Begitu Dia Itu Buat Yang Penasaran Yang Viral Yang Tahun 2017 Kalau Gak Salah Satu Pelajar Di Tangsel Bang Bacok Polisi Ini Orang Orang Gila Ini Orang Gilanya Jadi Yang Gila Jadi Disitu Bukan Lo Doang Ya Bang Bukan Lo Doang Nih Jadi Gue Nanya Nanya Di Posisi Juga Bang Bang Wili Bang Ojan Bang Ambon Gue Nanya Lagi Nih Mungkin Dari Bang Peot Teritanya Segitu Aja Mungkin Ada Lagi Nih Gue Nanya Bang Wili Kan Udah Nih Udah Bang Peot Udah Sarang Gue Nanya Bang Wili Pelaku Utama Tiga Bici Pelaku Utama Sebenernya Dari 30 Pelajar 30 Pelajar Nih Cuma Tiga Yang Gila Yang Gila Bener Bang Wili Itu Gimana Bang Ceritanya Tuh Bang Lu Kan Sempet Aduh Deh Katanya Pas Diberita Pelajar Ini Heran Polisi Di Tangsel Gak Mempan Dibaco Bener Gak Tuh Bang Tuh Bener Daripada Simpang Siur Kan Beritanya Masa Iya Kebal Polisi Coba Bang Tanya Bener Gak Bang Kejadian Itu Awalnya Gimana Bener Gak Yang Diteritain Bang Peok Itu Bener Sebenernya Memang Gue Sendiri Emang Dimotor Nih Kan Amal Lu Gue Sebenernya Gue Dimotor Nih Gue Jadi Posisinya Boca Ribut Nih Amal Tuh Agam Polisi Jadi Gue Di Jauhan Dikit Masih Ngeliatin Nih Ngeliatin Dulu Nih Ngeliatin Dari Boca Dari 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 Nyusul Belakangan Nih Nyusul Nih Belakangan Mesti Gue Liatin Dulu Nih Nah Dan Dan Sialnya Ini Awal Awal Nih Dia Ini Lari Nih Mau Bantiin Boca Eh Balik Lagi Gue Nggak Ngeliat Dia Balik Lagi Nih Gue Ngeliat Dia Balik Lagi Kemotor Gue Bablas Nih Gue Bablas Nih Mereka Nih Lagi Ribut Nih Emang Gue Ngeliat Nih Ujan Memang Udah Dibukul Udah Dibawah Udah Dibawah Udah Dibuduki Memang Ujan Udah Udah Dibuduki Disitu Ribut Ribut Nah Emang Polisinya Ada Di Tengah 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 Dia Nggak Bisa Kabur Nah Posisinya Polisi Mau Jalan Diam Perginya Jalan Sambil Bodo Amat Yang Ribut Nah Salah Gue Tuh Gue Malah Ngayun Ke Belakang Punggung Polisi Jadi Lu Ngebagi Polisi Makanya Jadi Pelaku Pelaku Bener Bang Itu Lu Bacok Bener Bacok Bener Pake Celurit Itu Celurit Madura Itu Yang Ada Arab Berarti Kan Kalau Bacok Itu Kembal Apa Apa Ada Berita Polisi Kebal Dibacok Itu Bener Bang Itu Gue Alamin Sendiri Cerita Langsung Dari Pelakunya Itu Bener Jadi Awalnya Itu Emang Nyusul Jadi Dia Orang Pada Ribut Itu BR Emang Ditas Itu Gue Ngambil Dari Boca Kelas Satu Ada Ada Kelas Satu Itu Boca Boca Kelas Satu Itu Ada Di Tas Gue Ambil Ayo Selain Gue Buka Gue Langsung Ambil Gue Teng 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 Dulu Nih Gue Niatnya Gue Mau Ngusirin Doang Nakutin Doang Gini Eh Emang Pada Nggak Mau Pergi Pada Nonjokin Si Ojen Terus Emang Polisinya Pas Banget Tuh Emang Di Tengah Gue Ngeliat Polisinya Dia Mau Pergi Jalan Pergi Jalan Iya Nggak Nengok Kebelakang Kiri Dia Jalan Nah Gue Malah Ngayunin Celurit Gue Eh Mentah Lagi Celurit Gue Membal 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 Nah Disitu Gue Kaget Gue Disitu Kaget Disitu Cabut Langsung Gue Cabut Emang Disitu Ada TNI Sebelum Datengnya Abri Itu Yang Kata Ini Disitu Gue Cabut Tulan Nah Disitu Gue Cabut Mereka Nggak Tau Dah Cerita Mereka Neng Yang Gue Alamin Emang Kayak Gitu Yang Gue Dengar Ngesi Emang Ojan Woblog Kayur Emang Dia Ngeributin Sendiri Bukannya Kabur Abri Dilawan Nah Udah Begitu Bang Lu Itu Posisi Sama Sama Nih Pas Sama Nyambut 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 Tapi Gue disitu Awal-awal Mulai Gue ada Pirasat Gue Udah Ada Kejadian Di sekolah Sebelum Itu Sebelum Kejadian Itu Udah Punya Pirasat Jelek Awalnya Nih Gue Ada Kasus Yang Sasmita Itu Foto Di Depan Sekolahan Si Tetangga Ini Nah Disitu Captionnya Lagi Ngandangin Ayam Ayamnya Nggak Ada Nah Lucunya Ini Si sekolahan Ini Nuntut 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 Nah Nuntut Di foto Itu Ada Gue Foto Itu Ada Gue Amma Guru Sasmita Kan Dipanggil Yang ada Di foto Ini Gue Kena Gue disitu Dibotakin Gue disitu Dibotakin Amma Guru Sasmita Dibotakin Gara Gara Si Sasmita Nuntut Disitu Gue Disitu Kesel Kan Kesel Nih Gue Disitu Kesel Pas Banget Dia Ulang Tahun Kan Gue Semangat Banget Semangat Nih Gue Pengen Depan Bantai Sumpah Itu Dulu Sekarang Tidak Sekarang Lebih Baik Kita Ngopi Barang Aja Sekarang Yang Lalu Dalam Berlalu Sekarang Kita Mulai Yang Baru Itu Aja Itu Kita Jalan Kita Jalan Nah Yang Diceritain Si Peot Ini Tidak Ada Pakor Tuh Bocah Tidak 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 Bacok itu dibilang nyesel parah sih nyesel banget ya tapi mau gimana lagi kan nasi udah jadi bungkus namanya masih STM juga masih label lah kotaknya masih ego masih pengennya ribut-ribut aja udah situ kejadian lah itu dan gua mantap mantap gua mewakili teman-teman kepada yang yang berpihak yang bersangkutan gua meminta maaf nih minta maaf sama yang kejadian gitu lah ya pokoknya dengan gue mewakili STM kita jaya gua buat yang udah pernah jadi korban atau apa meminta maaf nih untuk semuanya nih udah yang dulu biarlah yang dulu udah aja mantap 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 jadi kesimpulannya ini video bermaksud untuk tidak mengulangi mengedukasi ya mengedukasi dan atau mengulangi lah atau mengulangi kejadian tersebut karena itu sangat patah nah Bang kamu nama lagi nih Bang lu setelah itu Bang ya lu kan si yang tadi diceritain Bang peot ya Oh jan kan ini ketangkep nih ya otomatis pasti merembet dong merembet itu merembet banget itu tapi gua dari situ gua nggak tahu nih kalau mereka udah pada ditangkep mulai nih gua gue masih santai di rumah orang gua nggak ada info kan nggak ada info sini ketangkep sini ketangkep nggak ada gua gua masih santai di rumah peng jam 6 sore taktok 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 di rumah gua nah disitu datenglah tiga orang nih gua ternyata dari pose gua disitu masih kaget kan gua pas ditanya bener kamu pelaku ini ini gua nggak ngaku gua disitu awalnya gua nggak ngaku nih gua nggak ngaku tuh bukan Pak nah dia masih terus nanya-nanya gua masih ngelak terus tuh dan sia-nya di sini nih dengerin nih ini kocak sih disini saya nih gua udah ngelak 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 dia tuh keluar tuh si polisi ini tiga orang ini keluar pas balik lagi udah bawa si Ambon tapi sebelum itu dia nih dia jadi baru baru gua tadi mau gimana lagi ya ngelak juga ngelak salah salah udah ada bukti yang terbukti gua disitu gua disitu kaget dong Aduh Ambon Ambon serius gua Aduh kata gue Ambon dia begini udah begini gua praktekin nih gue dewil ngaku aja anjing ga dewil ngaku aja bangsa Aduh jadi dia itu nggak mau dia sendiri lah ya Iya tapi ya mau gimana lagi kan udah dibilang kan bersama emang ini apa sih kejadian bersama emang udah ada namanya juga harus diakui juga sih iya emang tapi udah diberbuat tapi sial juga loh ngaku aja sih sial udah udah terjadi tapi bang ya dari 30 30 pelajar 14 orang yang yang kenal yang kenal saya nah banget nih lu tanggap ya tematis pasti ngejalanin 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 tuh Bang itu emang yang ngejalanin ini emang pelaku pelaku utamanya pelaku utamanya pelaku utamanya kurang berapa sih Bang pak punya tiga orang doang ini tiga orang doang yang nyolek belas pelajar nih yang ada jadi posek yang nyolek itulah ya nyolek lah intinya saatnya ngolek itu emang cuman nggak tahu lah mungkin mereka juga nyolek yang lain cuman tapi nggak ngaku lagi gua sebagai cowok sih tapi sebenernya gua kalau gua ngeketahuan gua nggak ngaku juga sih hahaha aku juga sama anjing ya mungkin dari kesimpulannya ya kesimpulan dari Bang Wili oke penyesalan emang selalu datang belakangan ya mungkin ada pasti rasanya selma ada ya pasti pasti rasanya selma banget sih Bang nih ya kan itu menurut gua ya patal banget patal banget patal banget ya tapi mau gimana lagi nasi udah jadi bubur bener ya Bang udah juga mungkin segitu aja dari cerita dari lu Bang Wili ya ke masih ada tiga pelakunya nih tiga pelakunya kita mau nanya ke Bang Ojan selanjutnya hahaha Bang Ojan itu gimana ceritanya sih kok bisa lu sih awal-awal kena itu ya awal-awal kena ya gua dibantai warga tuh bantai tuh kalau gua puyeng gua pengen balas juga ya badan gua sakit orangnya harus sakit ya kan nih lu digubungin banget digubungin sama warga tuh sampe puyeng kepala gua melihat temen gua yang tadi tuh yang diceritain temen gua si Piot itu megang celurit yang kupintai kemudian adikasi gua langsung ngambil aja tapi bukan maksudnya buat ngebacok polisi itu bukan buat kita kabur juga lah untuk menahan di jaga diri kita lah ya biar enggak tiga mungkin terus atau lebih korokin terus mewarga disitu sempang siur kalau ada puyeng juga di tangan ada barang yang dekat kita kebacok tuh bukan niat ngebacok tapi kebacok terus itu jadi makin rame lagi tuh warga ngeliat membacokin terus kabur lah nih ceritanya lu lu kabur ya udah sempat bisa lari juga kan ada-ada lari tinggal sendiri-lagi cuman balik masuk ke dalam panel tuh kayak tanah kosong ternyata buntu jalannya buntu salah jalan ya tersesat gua tersesat balik lagi depan di depan ada sapang seperti sekolah itu kali bukan maksudnya sekolah itu sekolah itu nyerang mau nangkep dua iya nangkep gua jadinya kejelurit ini gua masih gua sweaterin tutup lagi ya enggak gua tombolin daripada gua ketangkep lagi amatnya makin patah di situ gua keluarin lagi gua takutin lagi dia jatuh siapa itu sekuritinya jatuh tapi lu nggak bacok nggak bacok menakutin aja ya biar lu lolos lari bisa lari lolos dari situ sekuritinya jatuh lari lagi ke depan depan dari Kepung itu tadi sama Abri TNI itu ternyata ada di depan rame Sipang siurnya bagaimana lagi lari naikin mobil-mobil motor-motor Hai setinggalan nih ada tas temen gua itu isinya apaan ternyata itu ngeberarti hukuman gua juga sih lihat fotonya udah ada ada fotonya nih tari taser dah dalam-dalam tasik itu gue masih kesel juga anak-anak temen-temen gua dan reakin juga tuh udah kabur-kabur kesel gua balikin mungkin gue tungguin lagi depan mungkin gue ributin lagi warga apa yang ada di situ mungkin gue ributin lagi tapi yang datang bukan lawan gua siapa tuh ya itu Abri TNI itu berat-berat yang dilawan udah bosen kali lawan pelajar kali ya bosen kayaknya ya Bang ya nggak kuat lagi gua disitu tapi gue nyerang ikutin temen gua lari-lari gua ke arah lapangan terus tas gue bawa air gue teng-teng terus Hai tapi senjata yang gue pegang itu saja yang gue pegang sempet gue buang tapi sampai sempetnya naik sih benar-benar itu gua ngebu mobil cuman gue dapetnya barang bukti gue yang tas itu yang tersialin jadi itu mau kena imbasnya lah bukan tas lu tapi punya punya temen lu lu yang ambil akhirnya lu ya aduh itu yang buang gua ambil aja itu gua si itu sempet lari udah gak kuat lari juga ke Pak Guru Kelienang yang lari ngejar gue bukan warga biasa Pak Abri atau Pak TNI itu ya gue nyerah dikeluarin beceng atau gue lari gue ditembak penyerahnya ya gue nyerah aja lah daripada gue kaki gue bolong gue bener-bener menyerah aja disitu gue tangkap mau sempet gue dibantai atau digebuk warga lagi gue sempet dibela juga maaf itu menurut gue dibawa ke posek kantor posek ya kantor posek ya di bantai lagi terbuat kita lakuin tanggung jawab tapi hukuman tetap mau jalanin untuk hukumannya kita kasiahin ya untuk hukumannya berapa tahunnya kita kasiahin tapi sekarang mah pokoknya itu dijadiin pelajaran aja ya bapaknya berarti itu penyesalan lah ya penyesalan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama makanya kita buat video ini untuk ingat atau tidak mengulangi atau tidak mengulangi lagi itu jangan dicontoh jangan dicontoh begini jangan dicontoh begini pokoknya udah ada contohnya ini kalau nggak baik bahwa yang menurut-menurut asiklah itu bener-benernya batal banget berpatah keluarga juga banyak-banyak kebang penyesalannya atau kerugian yang lu kerugiannya banyak ya gue putus sekolah putus sekolah tiga ini berarti putus pindah-pindah bisa dibilang kita gugur di pertengahan di tengah perjalanan kita tetap jalanin aja yakin lah masalah nyari kerjaan cari sendiri itu bukan ngandalin jasa Alhamdulillah Alhamdulillah ada kerjaan masih ada yang percaya gitu mantap 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 menurut kesimpulannya menurut Bang Ojan ya jadikan pelajaran aja jadikan pelajaran dari kesaran yang lalu bahwa yang menurut menurut kita asyik menurut kita happy itulah pokoknya itu sebenarnya fatal dan nggak baik merugikan memilih ngomong bolehlah lu besarin nama sekolahan lu lu banggai nama sekolah tapi sewajarnya hanya aja jangan keterlaluan yang lewatin batas ya lu jangan nyari-nyari kesalahan duluan lah ibaratkan lu ada musuh ngadang lu lawan nggak ada musuh lu santai-santai aja udah nggak usah dicari itu aja kalau udah ada contohnya ya berkira-kira contohnya bertiga berempat nih ini tuh mungkin pahit banget 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 udah itu aja Bang mungkin itu aja cukup ya banget pernah denger juga sih Bang dari cerita dari mungkin nggak di sini sih mungkin ada ada juga bang cerita tuh katanya temen ini bang nih apa ngelemparin BR tuh sekarang ya sekarang apa-apa gimana tuh dia pokoknya pakai karung apa-apa pake apa sih tas pakai tas ya banget pakai tas ya jadi berpul BR itu lebih lemparin tempat lain kita ambillah buat jangan diri juga pada jadim polisi ya banget polisi itu ada uang posisinya abu jajah betul ya ini sampai gua lho pelakunya ternyata dia tuh waduh leparitas itu mungkin cukup udah nih buat cerita kebang apa di Bang Ojan cukup sampai situ aja mungkin ada lagi sih ceritanya mungkin ya cukup sampai sini aja nih Bang Ojan cerita nih makanya kejadian itu dijadiin pelajaran bahwa yang gue bilang tadi kesalah apa yang menurut kita baik atau asik itu sebenarnya fatal kita mau lanjut lagi nih ke Bang Ambon Bang Ambon bener kagak Bang itu lu yang melempar BR pas kejadian yang baca polisi ngaku ngaku bener 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 tuh hahaha gue pusing nih bener posisi itu ada yang BM ada yang BM dan ada yang motor lu posisinya dimana gue posisinya motor di motor di motor di motor ya megang BR iya gue yang megang BR lah ya setas itu bener setas iya bagian gua pas di waktu itu tuh bagian gue lah megang BR sajam lah ya posisinya tuh gue paling depan namanya gue megang orang BR gua pasti gue lemparin tuh ke anak-anak polisi paling depan gue udah ngeliat tuh polisinya tuh wah gue setelah ke BM lewat muncul tuh pasti dia selalu rese tuh polisinya masih tahu kalau orang BM tuh pastinya mengingatkan lah nggak boleh ini-ini kan gitu ya tapi emang kitanya kesengkeh gedean ego sih sama si Labi si Labi lah masa sekolah itu masih Labi eh tiba-tiba dia nyetopin tuh udah nyetopin nih dia bocet tuh gue paling depan gue masih ngeliatin dulu tuh deh dia udah gue liat nih udah pada ribut lah dia udah dipukulin tau gue liat nih posisinya udah dipukulin lah pokoknya warga tuh ya ada tuh yang teriak tuh ke gua tuh BR 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 nah posisi gue langsung loncat lah dari-dari motor tuh gue lemparin wah udah bocet udah rebutan tuh udah mau babi buta lah kalau kata gue dah kata gue udah gue babi buta gue sambil ngeliatin aja emang gue posisinya ah biarin lah bocet udah pasti mikir udah pada udah pada bisa lah nyata gue mikir lah udah biarin lah gue liatin liatin kan nyata ada abri lah disitu tuh sebelum dia ngebubarin ngebubarin dia pada ke gua dulu tuh larinya lah gue udah diacungin tuh gue diacungin tapi dia nggak bilang nih orangnya iya gua diabut gua diacungin duluan lu mau mati kayak gitu apa mau kabur iya gituin lah lu mau mati apa mau kabur ya kan gua masih mau hidup ya kan ya gua kabut lah waktunya nah dari situ gua cabut tuh ya kan gua liat pas dimuncul tuh gua juga mau ditangkep sama tukang ojek ya kan gitu gua gua posisinya masih gua emang udah pasti kalo apa sih namanya kalo ribut walaupun gua megang BR semuanya gua pasti satu itu BR gua pegang tuh buat gua lah jatah gua ya kan ya jangan jaga diri ya kan eh ada tukang ojek mau nangkep gua udah gua pengen sabut lah gua eh dia nggak jadi nangkep kata gua udah selamat gua disitu tiba-tiba bocah nggak tau udah pada kemana tuh lu nggak ngeliat tuh bang? nggak liat namanya posisinya gua udah gue lemparin BR nah disitu udah pada ini langsung gua diacungin lah tuh sama abri dah tuh nah udah disitu gua cabut tuh ya kan pas cabut lagi eh gua balik lagi tuh ya pas nyampe lagi gua kesini tuh nangkepain kolor nyari top 2 lu gua liat disitu ada jepang ojek lah udah terbanyak namanya ramai ya ramai banget ada bawa bapak lah udah pada keadaan darah udah banyak banyak korbannya warga situnya gara-gara gak tau lu tuh bocah ngebaui butanya ya kan padahal gua parah banget liat warga yang punya jalan darah sampe gua liat tuh ada helm bocek udah sampe kacanya apa tuh kecah gitu kayaknya bekas sama bocah nah ini bang gua denger juga nih ada helm gitu helm dibagi itu tuh belah katanya bang helmnya tuh iya itu helmnya tuh helmnya kayak belah itu siapa tuh bang itu gua gatau tuh gatau namanya gua dah gua lemparin tuh abis itu bojang balik buta disini tuh yaudah gua langsung lari ke daerah berhucul ya pokoknya ada yang jarak lah gua liat kakinya terus ada yang tangannya terus ojek juga kan terus gua liat ada helm tuh belah tuh kata gua bocek pada gila-gila tuh kata gua ngebabi butanya kata gua lagi-lagi gua tuh disitu tuh gua udah udah lah gua udah disitu eh gua dapet gua dapet kabar ini dia nyata katanya kena tuh waduh gua ketinggalan katanya kan ya nah disitu besoknya gua gua pulang sampe malem pulang sampe malem namanya gua takutnya gua diparanin kan ke rumah ya gua pulang sampe malem karena ya karena itu udah fatal banget sih bang ya pasti otomatis ya hukum hukum udah pasti hukum lah itu udah dan akhirnya lu gua tuh ngejalanin tuh bang apanya gua jalanin posek iya gua sempet malem gua posek ngejalanin gua di posek ya kan hahaha what the fuck gua juga parah dah itu dirumah gua gua lagi mandi ya kan lagi mandi dah lagi mandi lu bang lagi mandi udah baru pokoknya gua lagi mandi ada yang ngepon lah tuh kawan gua lah pokoknya gua lagi ngepon udah ada kawan gua tuh ngepon tuh yang kejadian itu juga lu dimana lu dimana lu dimana jadi nobar gak kata gitu posisinya tuh lagi acara gua pengen nobar lah yaudah lu ke rumah gua nonton bareng lah iya lah pokoknya bolak lah gak gitu ya lu itu yaudah ke rumah gua aja eh pas gua lagi mandi tiba-tiba dua orang dateng tuh kan gitu ya nanyain nama gua tuh nama asli gua lagi kan gua liat pas gua ngintip tuh dari kamar mandi buset kata gua ini mah buster nih kata gua tuh wah gua udah gitu gua udah lagi mandi langsung suruh buru-buru gua sama ama ininya busternya buru-buru cepetan mandinya kan gitu ya udah itu gua sempet dinegoisasi tuh sama boosternya tuh di rangkul gua lu 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 mau mau di kabur gak kata gitu ya kalo lu mau kabur lu lari aja sengencang lu tapi tapi lari lu sama peluru gua cepetan mana gua ditantang begitu yaudah gua lah ikut aja saya ikut aja pak kata saya gitu ya eh pas gua masuk temen-temen gua udah ada dia ya kan banyak lah ada bang peot kata gua yaudah gua ikhlas ya kan sabar lah kata gua udah lah emang jalanin aja emang itu langsung sholat talbat ya langsung sholat terus emang itu salah gua juga kan ya kita harus ngakuin lah kesalahan ya kan makanya disitu mulai dari situ tuh gua udah bener-bener jauh lah buat namanya ini kan terus gua keluar keluar lah alhamdulillah tuh gua udah keluar dari posek gua sempet lanjutin sekolah gitu nyampe situ lagi gua udah udah namanya dunia kayak gitu gua gelap lah dunia utama ya iya udah 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 gua udah pas keluar dari situ udah jauh lah gua ke dari taura kriminalisasi lah ya posisi kan udah kelas 3 juga ya kan ya udah gua mikir antar aja kali kalo udah gua udah udah lulus ya kan buat kayak jalan-jalan kayak gitu lagi ya ini gua fokus gua ke sekolahan yang baru lagi tuh kelas 3 udah disitu bah alhamdulillah gua lulus punya ijazah ya kan alhamdulillah lah sampai sekarang enak seorang Ambon seorang Bang Ambon Bang Ojan Bang Peot dan Bang Mili ini sebenernya tapi ya gimana mau gak mau terima yang gak terima kita kudu ikhlas kudu ikhlas ya mau gimana lagi iya kan udah kejadian mau ngelak ya salah kita mau ngelawan ya salah karena memang kesalahan kita ya mungkin cukup sampai situ aja kali bang ya cerita ya bang ya kita lalu ya lain waktu lagi mungkin lain waktu kita bakal kembali lagi nih kembali lagi nih tapi lu semua jangan sampai lupa nih follow ig masing-masing preman nih preman legal maksudnya SMK nih dibawah ya jangan sampai lupa 1000 subscriber Bang Bo pasti akan ada giveaway berupa banyak bang dan juga nih buat kawan gua nih untuk channelnya ya nama channelnya human error underscore subscribe jangan lupa subscribe ya ada gak bang nih motivasi lu untuk pesen-pesen nih buat yang udah lu pernah lu sakitin dulu kain ada gak bang buat dari Bang Wili dulu kali ya dari ujung bang Wili motivasinya bang buat orang-orang yang lu sakitin dan dijadiin itu jadiin pelajaran gimana bang oke mohon maaf aja nih buat yang udah pernah gua sakitin walaupun masih pelajar walaupun warga semua mohon maaf itu yang lalu biarlah berlalu sekarang lah yang sekarang aja sekarang mah kita ngopi iya iya pada sehat lah semua jangan lupa subscribe juga nih human error ini ayo promosi terus tapi gua punya niat gua punya niat gua punya niat pokoknya kalau udah menghasilkan uang channel human error gua gaji pertama dari setengah gaji itu bakalan gua sumbangin gua jadiin sedekah buat orang-orang yang membutuhkan mantap luar biasa jangan lupa subscribe ya di subscribe ya tolong bantu mantap nah udah bang Wili gitu aja kita lanjut sama bang peot nih bang peot masih minta maaf aja sama yang perlu sakitin juga sama ya kan ya waktu dulu mah biar berlalu kan masih ngikutin ego dulu-dulu mah ya namanya manusia gak luput dari kesalahan bener iya pokoknya sehat-sehat aja dah buat yang udah pernah gue sakitin udah gitu aja bang oke oke lanjut lagi nih ya bang ojan bang ojan motivasinya bang ojan bang ojan motivasinya nih buat orang yang ente sakitin ente colek 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 dah pokoknya waktu itu sekolah iya itu gimana bang iya buat dosa yang pernah ngerasa tersakitin ya dari diri pribadi gue sendiri ya gue minta maaf kalo sampe belum bisa ketemu di sini kali gue bisa minta maaf gitu iya semoga ngurangin dosa juga lah ya disitu motivasi gue sih buat anak-anak yang lain atau anak-anak yang baru meranjak masuk sekolah jangan diikutin lah dari cerita yang tadi kita udah ceritain tuh jadikan pelajaran jadikan pelajaran aja udah baik untuk dibangun udah baik untuk ditiru juga bukannya buat dicontoh tapi jangan dicontoh jangan itu aja sih motivasi dari gue mantap mantap udah itu aja bang kita lanjut sama bang Ambon bang Ambon motivasinya nih bang nih Amron buat orang yang ente sakitin wih gue mah minta maaf banget lah intinya mah kalo gue pernah apa sih punya salah sama lulu padalah nah posisinya kalo dulu kan kita jaman sekolah ya kan namanya masih pada egonya masih pada tinggi-tinggi ya kan nah sekarang mah kita udah lurus udah beda beda seragam ya kan udah gak seragam lagi ya kalo bisa mah kita selaturahmi ngopi bareng ya kan maksudnya begitulah ya maksudnya kita tambah lah teman nah ya dulu musuh ya kita sekarang tambah sedara tadi gue bilang kawan bisa menjadi lawan nah lawan bisa menjadi kawan maka dari itu tapi lu maafin gak nih lu udah ngelukain lu nih lu maafin gak ya gitu apanya ya gue maafin kan namanya sekarang udah bulan ramadhan ya kan udah pernah udah pernah ngelukain Ambon udah maafin tuh bulan lebaran nih ya lebarannya kita maafin lah ya kan yang pernah nyakitin gue juga ya kan ya nah ya sekarang mah kalo sekarang mah yang masih pelajar ya gue cuma ngingerin aja kalo pengen pengen apa sih tawuran tuh kita ini namanya harus mikir-mikir lagi lah kan gitu ya mikir panjang gue pengen ngebacok sekarang tau sendiri udah ada hukum ya kan harus mikir panjang dulu gue kalo ngebacok perutnya ini pasti orang mati nih apalagi leher ya kan masih mikir lah ya kalo mau pantat kenang-kenangan banget gapapa tapi jangan lah iya pasti jangan lah itunya itunya jangan jangan apa sih namanya jangan harus mikir panjang lah sekarang lah udah udah bukan jamannya sih sebenernya namanya sekarang mah cari duit ya cari duit lah bener lah penting cari duitnya dengan cara alat tapi ngerokok dulu kali nih ya siap siap lanjut ada tambahan lagi udah siap udah segitu aja sih segitu aja ini motivasi dari kawan-kawan dari jadi kesimpulannya kita semua minta maaf sama yang bersangkutan mungkin dulu ya dulu kita masih labil masih ego jadi sekarang kita mah ngopi aja lah ngopi untuk bawa polisi yang tersakiti maaf maaf ya semua pokoknya ya jadikan pelajaran aja yang itu mah gak sengaja gak sengaja masih labil ya karena kebawa ego ya sekarang kita nyesel juga sih ya ujung-ujungnya dan akhirnya kita ngerugiin diri kita banyak orang orang tua banyak orang duit juga rugi banyak mungkin segitu aja sekali ya terimakasih bongki panggilannya boki ya panggilannya gue nama boki ya itu yang ngasih nama panggilan boki gak apa? dari kecil sih dari kecil dari lahir emang boki ya nah iya boleh oke di